Sejujur, pop culture itu adalah suatu ranah yang mengerikan kalau kalian nggak paham. Contoh paling gampangnya gini, kalau kita bahas J-pop ya, yang bagian bener-bener paham dengan yang baru mau terjun itu bisa diterkam hidup-hidup sama yang udah paham banget gitu. Contohnya, paling gampang, nggak usah jauh-jauh. Naruto, itu kalau kita nggak ngerti-ngerti banget ngobrol dengan orang yang istilahnya hidup dan matinya itu dengan Naruto, itu kita bakal diterkam hidup-hidup gitu. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Bicara tentang pop culture tidak lagi sebatas manga, anime, atau idol. Konten kreator satu ini membangun wadah informasi dan inspirasi yang bisa membuat hati penggemarnya bahagia. Penasaran? Yuk langsung aja kita dengerin podcast-nya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Oke, hello YouTube, hello podcast, hello Instagram, and last but not least, hello Facebook. Here we go again, PR Talk Live Podcast. We Are PR Agency yang bertajuk Si Manusia Verbal. Nah, alasan kenapa kita mengupas tentang Si Manusia Verbal adalah karena mereka-mereka ini merupakan praktisi atau frontliner buat kawan-kawan yang haus akan berita baru. Jadi, Si Manusia Verbal ini adalah teman-teman wartawan, jurnalis, influencer, announcer, YouTube content creator, bahkan podcasters yang kita akan undang secara bergantian untuk bisa sharing informasi tentang apa saja yang mereka sudah produksi dan sudah publish di masing-masing media yang mereka pegang. Nah, bersama kita dengan hari ini, kita akan mengundang seorang YouTube content creator. Nah, kita pengen tahu apakah sekarang YouTube ini masih jadi media yang sangat amat digemari oleh masyarakat muda, atau mungkin sudah bergeser nih ke konten-konten lain. Mungkin seperti podcast, atau mungkin seperti LinkedIn yang sekarang sudah mulai rame lagi karena orang-orang cari kerja. Tapi, anyway, ini gue udah kedatangan teman gue, sahabat gue, yang sempat kerjain beberapa proyek bareng, tapi proyeknya kita nggak akan ngobrol di sini karena out of topic. Tapi, anyway, ini adalah Ferry dari Gwi-Gwi. Halo, malam. Yes, nice. Dan bersama dengan kita selalu ditemani oleh satu wanita cantik yang tidak bisa kalian cintai, karena ini udah gue booking ya, seumur hidup. Ini adalah istri gue pribadi, silahkan Liv ya, mau sapa-sapa teman-teman komunitas podcast di Facebook. Halo semua teman-teman. Thank you nih, udah setia terus ngikutin kita dari setiap minggunya. Selamat menikmati ya. Sure. So, sedikit brief tentang Ferry ini siapa. Backgroundnya ini bukan YouTube content creator. Setahu gue sih ini backgroundnya anak tech ya. Anak yang berkaitan dengan programming, professional, sangat professional, karena banyak proyek yang kita sudah kerjakan sebelumnya. But, dia juga punya sisi publikasi yang sangat bagus. Bukan sekedar sebagai jurnalis publik, tapi juga membuat, meng-create sebuah konten di kanal YouTube. Kalau kemarin gue stated, subscribernya Ferry ini 12,8K, tapi menurut informasi, sampai dengan hari ini sudah 12,9K, dan sedikit lagi akan menyentuh angka 13.000 subscriber on YouTube, dengan total video yang lebih dari 294 videos. Nah, ini sangat banyak sekali, pastinya pengalaman yang bisa dibagi oleh Ferry, khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi YouTube content creator, dan bagi agensi yang ingin mengetahui sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh content creator, dan kira-kira ketika mereka ditempatkan sebagai salah satu channel penyampaian berita, atau media, apa saja yang bisa digali potensinya dari teman-teman content creator di kanal YouTube. So, gue akan tanya pertanyaan pertama ke Ferry, yang katanya menjadi titipan nih, pengen ditanyain. Karena Gwi-Gwi ini belakangan lagi naik daun, apalagi masa pandemi kayaknya ya, orang-orang udah on live semuanya cari informasi di YouTube, cari update di YouTube, ditambah lagi dengan berbagai publikasi gadget-gadget yang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir nih, rame banget ya Ferry ya, dari Playstation, Xbox, Samsung, terus kalau nggak salah kemarin ada Xiaomi kalau nggak salah ya, atau Oppo, gue lupa. Terus terakhir kemarin, yang baru aja kemarin tanggal 15, jam 12 malam kalau untuk di Indonesia, Apple, dengan peluncuran produk-produk barunya. Jadi, dalam kurun waktu yang singkat, ini banyak banget produk baru berkaitan dengan teknologi yang diangkat. Dan di Gwi-Gwi sendiri, ini kontennya fokus ke pembahasan tentang teknologi dan pop culture. Nah, kalau boleh tahu dari lu secara pribadi, boleh dong ceritain sedikit, background story dari Gwi-Gwi di kanal YouTube lu, dan kira-kira apa yang bisa lu share ke teman-teman. Silahkan, Fer. Oke, thank you, Tio. Tapi sebelumnya, bukan ngomong sama Gwi-Gwi kalau kita belum opening dulu, biasanya. Jadi, di Gwi-Gwi itu ada satu opening. Kita di YouTube channel itu punya satu khas, yang kalau kita buat nyambut viewers, itu adalah dengan kayak gini. Ini gue contohin ya. Halo, Groupals Ferry di sini. Ini, kali ini kita lagi mau ngobrolin podcast bareng sama Tio. Nah, kita ngomongin soal apa? Katanya Tio sih kita mau ngomongin soal si manusia verbal. Verbal tuh gimana sih? Ya, kayak gini. Kayak gue lagi ngomong sama kalian, dan gue juga lagi ngomong sama Tio. Kurang lebih kayak gitu aja. Langsung aja kita ke videonya. Let's check it out. Check it out. Keren. Lanjut. Oke, jadi tadi kan kayaknya banyak yang juga udah penasaran Gwi-Gwi itu apa sih sebenarnya. Jadi, latar belakang tentang Gwi-Gwi sendiri, sebenarnya kita itu adalah awalnya sebenarnya micro-blogging yang berfokus ke idol. Mungkin kalian kalau ingat di tahun 2013-an, itu JKT48 lagi booming banget di Indonesia, dan juga AKB48 di Jepang. Kita tuh di Indonesia berkesempatan dapat namanya JKT48. Terus juga ada teater, dan segala macemnya. Jadi, Gwi-Gwi itu berawal dari threat dari kaskus yang fokus itu memang untuk bahas JKT48. Tapi abis itu dari komunitas-komunitas itu muncul, bersatu, dan akhirnya yuk bikin sebuah media yang kita bisa bahas apapun gitu loh. Jadi, di luar dari cuma forum, kita coba gather news, information, dan banyak hal lagi di channel media kita. Pertama kali baru website doang, namanya Gwi-Gwi.com. Nah, untuk kata Gwi-Gwi sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Jepang, yang artinya terus berusaha dan selalu memberikan terbaik, itu spellingnya GUI-GUI. Jadi, itu diplesetin sebenarnya. Dan itu menjadi acuan kita untuk selalu berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Dan sampai sekarang akhirnya kita udah megang rana social media juga, termasuk ke YouTube channel juga. Cuma memang kita punya fokus, base fokusnya adalah pop culture. Dan kita dulu berawal dari J-pop culture. Tadi kan sempat ditanya tentang K-pop ya. Nanti kita bisa lebih lanjut tentang itu sih. Tapi nanti kita simpen yang buat K-pop-K-popan. Karena, basically, K-pop itu arus baru ya. Kalau gue bilangin new wave. Gue sama Kevary, gue juga pencita J-pop sebenarnya. Tapi, sebenarnya yang lebih menarik, Per, tadi lu sempat concern bilang kalau awalnya ini kan micro block ya, dari kaskus gitu ya, dari forum diskusi segala macam membahas tentang hobi. Hobi-hobi yang berkaitan dengan cowok-cowok lah ya, yang biasa J-pop-J-popan kan. Ya, ada cewek sih sekarang, tapi mungkin lebih dominannya cowok ya, pada masa itu. Dan sekarang, seperti yang lu bilang, peningkatannya makin gede, makin gede, makin gede, dan kayaknya konten lu udah bercampur tuh. Bercampur juga sama teknologi, pembahasan tentang produk-produk yang digandrumin sama masyarakat muda ya. Gak jauh-jauh dari smartphone. Alasannya kenapa? Dan apakah ada potensi lebih ke sana? Akhirnya lu jadi shifting kontennya. Oke, jadi sebenarnya ini berawal dari kita mikir, kita saat itu punya website, dan kita sudah media partnering dengan beberapa event, tapi kita mikir, apa sih yang menjadi nilai anak muda yang suka pop culture, tetapi gak mau kelihatan istilahnya, kalau dalam bahasa Jepang, mungkin dibilangnya otaku atau wibu, atau mungkin dalam bahasa Inggris itu nerds. Kita cari apa sih konten yang lebih generik, tapi sebenarnya tetap membuat hati para penggemar itu pada senang gitu. Kemudian kita cross-checking, termasuk ke diri gue sendiri, dan editor-editor lainnya adalah, kita semua suka main game, kita semua suka teknologi. Jadi kita mikir, yaudah yuk bahas teknologi aja, karena kebetulan beberapa editor kita pun juga latar belakangnya IT, jadi ada yang programmer, ada yang tech enthusiast, jadi kita mikir, yaudah kita bisa bahas itu, kita ngerti kontennya, kita paham tentang apa, ciri khas dari masing-masing brandnya itu, akhirnya kita berpikir, yuk kita tambahin konten tech dan gadget, dan juga itu termasuk sebenarnya ke lifestyle, buat jadi konten secondary menuju primary kita sekarang sebenarnya. Yang tadi gue sempat bilang di YouTube channel kita, kita 80% lebih banyak bahas tentang tech, gadget, dan lifestyle dibandingkan pop culture sekarang, terutama dengan kondisi kayak pandemi gini, kita nggak bisa datang ke event, kita nggak bisa lihat kegiatan pop culture yang pada umumnya, setiap tahun-tahun sebelumnya, jadi kita mau-mau kita coba cari konten yang relevan juga gitu sih. Sure, sure. Ini keren banget. Buat teman-teman yang pernah nonton season 1 kita, atau dengarkan di medium Spotify atau Apple Podcast, itu salah satu edisi pembuka, episode pembukanya kita ngundang Indonesia Comic Con, bersama dengan Mas Hendra waktu itu. Ini Gwi-Gwi ini Ferry secara pribadi juga menjadi salah satu panelist atau group discussion untuk pengembangan konten ya, di event tersebut. Karena yang tadi Ferry bilang, dari sebuah media bisa jadi media partner, bahkan beyond that, lebih dari media partner bisa menjadi insight partner. Karena terus terang media ini sebenarnya menjadi satu tolak ukur informasi dari publik ke bisnis side. Jadi bukan hanya dari bisnis ke publik, tapi apa yang dikerjakan oleh jurnalis itu bisa menjadi feedback tambahan untuk pelaku industri. Karena pastinya jurnalis ini atau teman-teman konten kreator lebih mengenal interest publik itu sekarang arahnya kemana. Itulah menariknya dunia media ini, as a research domain untuk segala macam industri. Gue punya pertanyaan lebih lanjut lagi sebenarnya Fels, sedikit untuk membahas tentang si Gwi-Gwi itu sendiri ya. Berarti sekarang tadi lo bilang 80% lebih ke tech, 20% lebih ke pop culture. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks pemikiran gue, gue pernah mendalami tentang pop culture, ya walaupun sebatas literasi dan lain sebagainya, karena gue kerja pada waktu itu. Kalau menurut gue sih, masalah tech atau yang berkaitan dengan smartphone, gadget, games, dan lain sebagainya, itu masih dalam kategori pop culture. Karena pop culture itu sendiri, if I'm not mistaken, gue stated dari sebuah artikel atau jurnal, pop culture itu terdiri dari dua kosa kata, popular and culture. Jadi ketika sebuah kultur sudah menjadi booming dan popular di masyarakat lokal, itu akan menjadi pop culture di areanya tersebut. ketika sesuatu kultur yang booming secara global, itu akan menjadi pop culture secara worldwide. Jadi pop culture sekarang memang to be truth, dan harus di aware oleh semua orang, smartphone, gadget, dan hal-hal berkaitan dengan teknologi, itu menjadi pop culture zaman sekarang. So pop culture is not always about animation, content, atau artis-artis yang dihadirkan oleh negara-negara tertentu. Itu dari perspektif gue sih. Tapi kalau misalkan dari perspektif lo tentang pop culture, gue pengen tahu, ada insight berbeda nggak, Fer, dari lo? Dari gue-gue tentang si pop culture itu sendiri? Kalau tentang pop culture sendiri sih, sebenarnya karena kita berawal dari idols sama J-pop juga, kita agak sedikit lebih spesifik untuk pop culture, memang berfokus kepada konten yang, mungkin kalau kebayangnya itu adalah saat kita kecil, itu sesuatu kontonan kita masa kecil, tetapi saat kita sudah dewasa, itu ngikut. Sebagai contoh, paling sederhana mungkin kalau dari Jepang, itu adalah Captain Tsubasa, atau Doraemon, atau Krayon Shinchan, yang kita nonton tuh pas kita masih bocah gitu ya, istilahnya masih SD, masih TK gitu kan. Terus tapi kebawa, sebagai identiti kita juga yang memang hobi. Kebetulan salah satunya kayak baju gue ini, ini kan Pokemon. Pokemon, nah itu dia, Pokemon. Pokemon itu kan kita tahu dari kecil gitu kan, terus kita saat gede, kita bawa habit kita dengan Pokemon misalnya, masih kayak, wah Pokemon tuh gue banget gitu istilahnya gitu kan. Masih ngikut gitu kan, bahkan gue masih mau pakai kalasnya dan bangga gitu keluar. Tapi tadi yang kalau dibuat Tio sampaikan, itu kan ada soal kalau sesuatu itu menjadi popular dan menjadi culture di area tersebut, menjadi sedikit mainstream. Nah, mungkin yang berbeda kalau dari kita pandangan media, pop culture itu sebenarnya banyak macam. Ada yang generic juga, ada juga yang lebih spesifik. Contohnya, ya kayak tadi nih, yang Pokemon itu, nggak sedikit kalau kita terjun ke masyarakat, kalau kita ngomongin, eh gue masih main kartu Pokemon loh, ya mereka pikirkan, masih bocah ya gitu. Itu sering terjadi, dan itu actually pernah kejadian ke gue sendiri ya. Jadi sering kayak, udah gede kok masih mainan gitu gitu, masih mainan, Power Rangers, masih Captain Tsubasa, masih demen Doraemon gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang, akhirnya kita yang, mungkin beberapa yang pernah ngerasain juga adalah, ketika mereka menyukai hal tersebut, menjadi menutupinya. Karena, itu nggak diterima dengan general audience tadi. Sedangkan, pop culture yang general audience, mungkin pop music, atau western culture, itu sedikit lebih generic, dibandingkan, ya J-pop, K-pop, dan mungkin ada pop culture lainnya, yang kita belum terbiasa, karena kita nggak bisa lihat dalam jumlah yang cukup besar. Gitu sih. That's true. Makanya, kadang ya, banyak yang munafik ya, ini suara gue keras nih, khususnya buat teman-teman kantor yang munafik, bilangnya nggak suka anim, bilangnya bocah yang nonton anim, Wibu, tapi ketika gue setelin lagu-lagu anim, senang juga ya. Di alam bawah sadar itu, itu terekam, kawan-kawan. Kenapa? Karena kita dari kecil itu sudah dijajah dengan konten Jepang. Ninja Hatori, Jiban, Jiraya, Doraemon, Shinchan, di alam bawah sadar itu, semua sudah masuk ke otak kalian. Jadi, kalian semua, yang ngeklaim dirinya bukan Wibu, itu kalian Wibu juga sebenarnya, ketika disodorin, konten Digimon, konten Pokemon, konten Doraemon, dan suka-suka juga gitu. Ya anyway, itulah paradigma dari pop culture, dan gue setuju banget yang harus gue highlight dari Feli, pop culture itu ada yang generic, dan ada yang spesifik, kalau generic yang general, bahkan generic itu terbagi lagi menjadi segmen. Karena pop culture itu nggak harus terkait dengan animasi, tapi kita bisa bahasin segmen music, bisa bahas segmen clothing, misalkan baju, pakaian, bisa bahas segmen yang lain. Dan untuk yang lebih spesifik, biasanya ini yang dilakukan oleh anak-anak event, ketika dia pengen membuat event pop culture berbasis tahun, misalkan apa saja yang ngetrend di tahun 80-an, 90-an, bahkan 2000-an, dan lain sebagainya. Makanya konten-konten yang seperti ada event Widowfest, Indonesia Comic Con, atau beberapa event yang meng-highlight pop culture, khusus, spesifik pada tahun tertentu, itu menjadi booming tuh, untuk segmen market tertentu. Misalkan kayak gue, yang secara notabene kelahiran tahun 90-an, yang masih suka ngumpulin Hot Wheels dan Pokemon. Gue akan datang ke konten-konten itu, karena gue disuguhkan dengan cerita-cerita masa kecil dulu, dan dapat update yang masa kini. So that's all about pop culture yang dikemas oleh Gui-Gui, tapi untuk saat ini, Gui-Gui seperti yang tadi Ferry bilang, 80% adalah teknologi atau gadget, dan 20%-nya masih membahas tentang pop culture. So for you guys, the PR people, marketing, dan agency yang menonton acara ini, silahkan consider Gui-Gui as a media platform untuk kalian juga, untuk pembahasan teknologi dan gadget, dan lain sebagainya. Nah, next, Livia ada pertanyaan lebih lanjut untuk Bro Ferry. Silahkan. Oke. Gini Kak Ferry, kalau misalnya dilihat dari audiensnya, sebenarnya cukup segmented ya, untuk si Gui-Gui ini. Walaupun udah ngebahas soal tech gitu. Nah, mungkin bisa diceritain juga, gimana sih cara Kak Ferry dan tim mengembangin si Gui-Gui ini, dari dulu sampai sekarang gitu? Dulu ya, dulu fokusnya awalnya adalah The Idols, dan pada di tahun 2013-an, 2013-2014, itu pop culture J-pop tuh lagi lumayan naik daun. Contohnya ada event cosplay, cosplay lokal, terus tokusatsu, terus juga games, toys, itu bener-bener lagi booming banget, 2013-2014. dan itu juga mungkin kalau yang suka koleksi figure, pas tahun-tahun itu tuh, tahun-tahun lagi boomingnya namanya Nendoroid, Figma, terus PVC figure, kayak gitu-gitu, itu lagi booming banget. Jadi, kita memang, kita berpikiran, ini hopefully sih, ke depannya J-pop ini akan semakin tinggi, semakin dikenal masyarakat, dan melalui platform kita juga, di website kita awalnya, itu kita bisa ngebagiin konten-konten, yang mungkin mereka awalnya bingung cari di mana gitu loh. Jadi, pas kala itu, media yang berbasis J-pop culture, itu belum banyak banget, dan, kalaupun ada tuh masih bener-bener, gak gitu rame lah istilahnya, karena belum masuk mainstream media, kayak sekarang mungkin ada Line Today, terus juga ada Google News, yang udah menjadi kolaboratif platform, yang isinya tuh banyak media di situ, bisa sharing konten mereka. Jadi, kita tuh kayak seistilahnya pada kala itu, berusaha menjadi one stop solution, buat yang suka J-pop, untuk bisa dapetin news, tentang di Jepang juga. Karena beberapa editor kita, juga actually tinggal di Jepang, orang Indonesia yang tinggal di Jepang, jadi mereka juga mengupdate, gimana sih kondisi pop culture Jepang sendiri, di Jepangnya gitu. Dan pala-kala itu, kita masih berfokus di anime, di games, di maha, terus waktu itu, kita coba sempat menyentuh ranah light novel, juga, itu, jadi kita berusaha bawa audiens sebanyak-banyaknya, tentang J-pop lah gitu, kita berusaha banget tentang J-pop. Tapi, belakangan ini kita, dalam kondisi kayak gini ya, terutama event-event tuh banyak yang dikat, banyak siaran-siaran juga yang dipotong, dan harus merubah ke channel lain, akhirnya kita kepikiran, untuk masuk ke dunia tech. Kenapa tech? Karena, kalau kita datang ke event pop culture, mulai tahun 2016-an, itu nggak sedikit, developer dan publisher yang ikut datang, mengiklankan mereka punya games, yang pakai, apa itulahnya ya, pakai skin-nya itu adalah, konten pop culture tadi. Contohnya, di Indonesia Comic Con sendiri, tahun lalu, itu ada publikasi soal Yu-Gi-Oh, punya smartphone game. Terus kalau, ada satu event lagi yang cukup besar di Indonesia, namanya Anime Festival Asia, atau AFA, AFA ID, itu sering banget datangin konten, Sword Art Online, Honkai Impact, World of Warship, World of Tanks, gitu-gitu, jadi, itu kita kepikiran, ternyata, istilahnya, Weebu itu nggak cuma, anime, games, manga, novel, that's it. Ternyata nggak, kita coba juga, gaya teranah gaming, dan akhirnya ternyata gaming sekarang menjadi, mainstream culture, akhirnya dengan ada e-sports, terus juga, competitive gaming, bahkan di Indonesia sendiri, pas Asian Games kemarin, kita ada, jadi salah satu tempat pertama, yang melakukan e-sports Asian Games, jadi itu, sesuatu yang, makanya tadi gue bilang, sesuatu yang belum mainstream, at some point bisa jadi mainstream, akhirnya kita kepikiran, yaudah berarti, teknoni bisa kena juga di kita, dengan caranya, kita awal tuh sering dapet, pertanyaan dari teman-teman juga, kayak nanya, eh smartphone apa sih, yang bagus saat ini, eh gue lagi butuh earphone nih, apa sih yang recommended, gue mau coba main call of duty, misalnya di laptop, kurang lebih gue harus punya spesifikasi, seperti apa, akhirnya, kita coba, olah di situ, perlahan-perlahan-perlahan, dan terkata sekarang, cukup ngenak gitu, karena, gadget reviewer, atau mungkin tech reviewer, atau tech content tuh, banyak, tapi terkadang, yang nggak bisa digayat adalah, deeper understandingnya, tentang pop culture, jadi kita berusaha mencoba, semaksimal mungkin, memanfaatkan, pengetahuan kita tentang, J-pop tadi, kalau kita implementasikan ke smartphone, seperti apa, tapi itu juga jujur, masih belum begitu perfect, kita masih mencoba, coba juga, apa sih yang cocok buat audiens, apa sih yang, ternyata, mereka tuh nggak, nggak gitu pikirin, akhirnya kita harus buang, kita tambahkan, kayak gitu sih, jadi itulah developmentnya Gwi-Gwi, sampai detik ini, yang akhirnya kita fokusnya, 80% gadget, dan 20% itu, kalau J-popnya. Cool, ini pengetahuan umum ya, untuk semuanya, dimana, ketika kita memproduksi konten, atau sebuah pembahasan, itu deep research, atau deeper understanding, seperti yang Om Ferry bilang, itu sangat penting, kenapa itulah, yang akan menentukan engagement, ke pembaca, kalau misalkan, cuma ngasih kulit-kulitnya doang, tidak ada deeper understanding, atau deep research on it, ujung-ujungnya nanti kontennya, jadi nggak fruitful, dan orang mungkin jadi males, dengerinnya lagi, atau nontonnya lagi, dan lain sebagainya, jadi, untuk para konten kreator, dan teman-teman, mungkin teman-teman jurnalis, baik jurnalis office, maupun publik, penting juga sih, untuk memahami, pola research itu ya, research dalam artian, kita memahami betul, apa sih berita, atau informasi, yang memang kita ingin sampaikan, kita tulis, dan kita ingin publish, jadi ini adalah satu, informasi baru buat Ferry, tapi, gue punya pertanyaan lanjutan sedikit aja, sebenarnya, terkait dengan, Youtube itu sendiri, Fer, kadang kan, lu udah reset sedalam-dalam apapun, tapi, ketika konten lu memang bagus, dan fruitful, tapi nggak ada clickbait-nya, nggak ada apa ya, efek of awareness-nya, attention-nya, itu kan akan kehilangan, pangsa pasar juga, itu, satu common understanding, yang ada di banyak orang, termasuk di pikiran gue, ketika gue nggak punya clickbait, gue nggak punya foto, gue nggak punya skill-skill, yang berkaitan dengan itu, untuk mendapatkan awareness, dan attention publik, orang nggak akan nonton video lu, dari sudut pandang lu, dengan fenomena ini, itu benar atau salah, dan please give us justification, but before that, before job itu, semestinya gue harus ganti topik, kalau ngobrol sama lu, copy yang cocok, gue pakai adalah copy yang ini nih, jadi sembari gue ganti topik, silahkan dilanjut fair, tadi fenomena strategi clickbait, atau ada tips-tips dari lu, untuk bisa mendapatkan awareness, dan attention, untuk media YouTube, silahkan. Oke, clickbait ya, sebenarnya clickbait itu, memang sesuatu yang, kita sering lihat, sebagai, apa ya, acuan, untuk biar kita dapat engagement, kita dapat reach, yang cukup tinggi, tapi jujur, sebenarnya clickbait itu, kadang membuat, kualitas konten kita sendiri itu, jadi sedikit tanda tanya, kita beneran mau bahas ini, atau sebenarnya cuma mancing, jadi, ya itulah sesuai namanya, namanya clickbait, jadi tujuannya cuma mancing doang, tapi kadang gue pun, bingung sih, ketika melakukan clickbait itu, bagaimana caranya, kita bisa menyuguhkan, konten clickbait, yang benar-benar mengajarkan orang, bukan clickbait, mereka nonton, mereka ketawa, and then leave, itu engagementnya minim, jadi mereka gak ada conversion, untuk menantikan, konten yang lebih berguna juga, buat mereka, buat knowledge mereka, ke depannya, nah, kalau dari gue sendiri, di GwiGwi, kita channel youtube itu, di develop, sampai sekarang, berarti sudah menuju, 2,5 tahun, sampai hampir 3 tahun deh, dan itu kita, sejujur, angkanya sebenarnya, belum se fantastis, yang udah gede-gede gitu kan, berarti kan, banyak youtuber lain, yang udah sampai 200 ribu, udah sampai 300 ribu, bahkan udah ada yang sampai jutaan, itu mereka, salah satu engagement yang baik dari mereka, adalah mereka bisa menyuguhkan, konten yang clickbaitnya itu, berfungsi, buat orang, jadi ada conversion, untuk ke channel mereka, untuk kembali, lagi menantikan konten-konten mereka berikutnya, nah dari gue sendiri, sebenarnya tips yang gue pengen sampaikan, buat yang jadi, baru mau jadi konten creator, sebenarnya sih satu sih, rajin-rajin bikin konten, karena salah satu yang gue sering lihat adalah, ada beberapa youtuber, yang mulai sedikit naik, mungkin, mungkin masih di bawah 3.000 subscriber, tapi sudah mau mulai naik, kemudian mereka, halfway itu kayak, ah capek, gue bikin konten terus, tapi, gitu-gitu aja, akhirnya mereka keburu burnout duluan, nah salah satu gambarannya ya, kayak di kita sendiri, untuk mencapai hampir 13K ini, kita bikin konten hampir 294 videos, itu pun dibagi antara konten yang berbasis tag, berbasis pop culture juga ada, sama kita kadang bahas-bahas juga soal audio, itu sama temen gue Tommy, jadi kalau di channel kita tuh, fokusnya kadang berdua sampai bertiga, itu ada Veli, ada gue sendiri, ada Tommy, yang kita bikin olah konten tag, pop culture, dan juga audio tadi, jadi kita coba, olah terus, dan itu sih sebenarnya inti satunya adalah, jangan pantang menyerah ketika bikin konten, karena kalau hari ini kalian belum di notice, belum tentu satu tahun kemudian kalian gak di notice, itu sesuatu yang menjadi acuan gue sekarang, dan ya to be honest sih, fruitful banget, jadi beberapa brand juga udah mulai notice kita, dari channel Youtube kita, udah menawarkan untuk kerjasama juga, jadi itu sesuatu yang gue kepikiran, kalau let's say lima bulan yang lalu gue give up, lima bulan kemudian gak ada gue yang kerjasama dengan brand ini gitu kan, jadi itu salah satu acuan yang mungkin bisa jadi semangat lah, buat yang baru mau mulai juga gitu loh, dan ya satu lagi sih sebenarnya, kalau ada yang bilang jangan ikut-ikutin trend, salah, kalau kita menjadi content creator, kita harus ikutin trend, kita lihat apa yang rame, kita ikutan bahas, gak apa-apa, tapi kita coba bawa seuniknya diri kita sendiri, jangan sampai gue mau bawain, mungkin sekarang contohnya game yang lagi seru tuh, Among Us, mungkin kalau tahu Tia juga kan, itu game yang lagi rame banget, streamer semua rata-rata main, dan kalau kalian punya hobi atau keinginan mau main game itu, dan berasa kayak, ah gue punya style gue sendiri nih saat main game ini, yaudah eksekusiin aja, jangan takut untuk mulai, itu sih yang paling penting, karena kalau misalkan bisa dibilang, kalau kita takut untuk mulai, ya gak ada starting pointnya, mau sampai kapan, akhirnya mundur-mundur-mundur, karena untuk bisa mendapatkan audience, buat mendapatkan fans, itu gak semudah, langsung bisa dapat rame, itu bener-bener butuh waktu lama banget, yang penting kalian enjoy, kalian have fun bikin konten, dan merasa bahagia ketika ada yang notice, walaupun cuma satu orang aja, itu actually udah good start, daripada kalian menyerah, atau merasa pundung gitu istilahnya, dengan kondisi yang ada sekarang kayak gitu. Pesel gitu ya, gak ada yang nonton nih, gue udah cek-cekan nih edit, 12 jam sehari, 3 hari gitu kan, soalnya nonton cuma 100. Tapi ini tuh, inspiring motivation dari Ferry yang, pastinya teman-teman udah tahu, dan memang memahami, kalau untuk menjadi orang yang sukses, caranya cuma dua, antara lu memang terlahir sukses, dengan segala macam benefit yang lu punya, lu tajir lah, lu sultan lah, dan segala macam, atau cara keduanya adalah, lu kerja keras sekeras mungkin, sampai akhirnya lu mendapatkan apa yang lu mau. Dan itu yang kita semua tahu, hidup ini cuma ada dua pilihan, lu terlahir kaya, atau berusaha kaya. Itu dalam konteks kehidupannya. Tapi kita terucutkan dalam konteks YouTube, gue juga setuju, dan sering banget mendengar hal ini, kalau misalkan lu pengen konten lu itu didengar orang, itu gak semua gak instan. Gak bisa, tiga bulan langsung booming. Bahkan gue ada yang pernah dengar, salah satu statement, dari YouTuber internasional, ketika lu menghitung sebuah konten lu ini, bisa untuk dikembangkan lagi, itu jarak, jarak perhitungannya itu, palingnya dua tahun. Dengan konsistensi yang lu punya gitu ya. Lu mau upload sehari sekali, lu mau upload seminggu sekali, atau sebulan sekali, tapi hitungannya itu sampai dua tahun, sampai akhirnya lu tahu, oh konten gue tuh kuatnya di sini. Dan memang sudah memiliki basis follower, subscriber yang memang banyak, dan cinta sama konten lu. Kemarin gue sempat ikut salah satu seminarnya, seminar podcast gitu ya, di sana juga ada YouTuber content creator, yang sekarang pindah ke podcast, Raditya Dika. Dan di sana, oh iya dari si Berkreasi, ini thank you buat teman-teman podcasters Indonesia, yang sudah menyelenggarakan ini, gue yakin kalian ada yang nonton juga, ini kerjasama dengan si Berkreasi, dan kementerian pariwisata juga, Parekra. Nah jadi ada salah satu teori, yang memang diceritakan oleh Om Rati Dika, yang memang menjadi landasan, ketika dia membangun sebuah konten, ini menggunakan strategi Pareto. Strategi Pareto itu adalah 80-20. Jadi kita tahu ketika kita membahas sebuah tren, atau membahas sebuah konten, pasti ada segmennya ya, ada seasonnya, misalkan kayak kita nih, PR Talk season 1 ngebahas tentang event, 10 episode. Season 2 membahas tentang generation, 10 episode. Ini season 3 tapping tentang media, tentang si manusia verbal, juga 10 episode. Nah itu tuh ada strategi Pareto-nya, jadi 80-20. Dari 10 episode, biasanya 20%-nya yang memiliki impact yang baik di publik, atau pendengar. Sisa 80%-nya itu B aja, biasa aja. Nah, cara untuk mengembangkan topik-topik berikutnya adalah, dari 10, 2 episode yang sangat booming, itu lubedah lagi. Kira-kira dari situ, apa sih yang menarik orang? Apakah gaya bicaranya, pembahasannya, topiknya, narasumbernya, atau faktor apapun. Nah, dari situ, kalian elaborasi lagi menjadi next content kalian, lalu diparetokan lagi. 80% yang B aja dibiarkan, fokus ke 20% yang memang ini sudah booming. Dan makin dikupas lagi, makin dikepas lagi, kalau menurut gue sih itu benar. Karena setiap lo menghasilkan konten sesuai dengan audiens lo, maka jumlah audiens lo yang tertarik dengan konten tersebut akan semakin besar. Lebih mudah menjual sesuatu yang memang disukai sama orang-orang di sekitar lo, dibanding memasarkan sesuatu yang belum tentu orang lain suka. Lebih banyak punya 100 orang yang support lo, dan dia nge-share video itu ke 100 orang lainnya. Jadi, itu salah satu teori yang gue dapat juga dari Bang Raditya Rika, dibantu oleh teman-teman podcasters Indonesia dan Cyberkreasi, dalam penyelenggaraan training podcast kemarin. Dan gue rasa ini menjadi info tambahan juga yang fruitful, untuk di-share ke teman-teman. Nah, next, kita ada pertanyaan berikutnya dari Livia. Silahkan. Berita yang dibahas sama gue-gue ini kan banyak pop culture-nya juga, sama tag-nya ya, Kak Ferry ya. Ini gimana sih strategi untuk pencarian berita yang mana? Kita tahu kan berita-beritanya ini nggak berasal dari dalam negeri ya. Jadi, kayaknya cukup challenging gitu. Mungkin bisa diceritain nih, Kak Ferry. Oke, kalau untuk konten, kita coba tarik mundur ke belakang dulu ya. Jadi, pas tahun 2013 itu, kita kan memang punya komunitas kecil juga, yang isinya memang mereka hobi nge-follow up news and discussion dari Jepang. Saat itu di idols, dan juga di anime, dan segala macamnya. Jadi, kita pun sebenarnya waktu awal-awal nggak sedikit istilahnya sourcing dan quoting dari media eksternal juga, media luar juga, yang kita bungkus lagi dengan konten kita. Kita mungkin ada yang nge-review, saat itu nge-review anime, nge-review manga, nge-review novel. Jadi, kita coba cari konten juga dari luar, yang kemudian kita coba olah, sesuaikan somehow gimana sih orang Indonesia itu bisa mengolah konten tersebut menjadi pemahamannya mereka yang bukan tinggal di negeri Sakura istilahnya. Nah, mulai dari situ, perlahan-perlahan sih memang akhirnya kita mulai di-notice juga oleh PR-PR agensi, baik itu abroad maupun di dalam negeri. Nah, contohnya itu kayak yang di event juga, kayak tadi Anime Festival Asia, itu kan dia nggak cuma di Indonesia, dia juga ada di Singapura. Kita juga tempat ditawarin juga untuk media akses di yang Singapura dan itu udah kita ikutin sejak 2015 atau 2016, gue agak lupa. Jadi, akhirnya pun kita koneksi dengan sana juga dan yang otomatis koneksi ke AVA yang lokalnya pun juga lebih mudah karena kita sudah pernah kenalan juga dengan headquarters-nya juga, dengan HQ-nya di Singapura. Dan ternyata dari istilahnya kegigihan para jurnalis kita juga untuk mengikuti konten itu. Pada tahun 2017, kalau nggak salah, itu di Filipina ada namanya Asia Comic Con. Kita diundang ke sana untuk ikut press con-nya mereka. Dan itu salah satu kesempatan besar juga buat gue ketemu sama Mani Pakyao. Waktu itu. Jadi, itu sesuatu yang kita pun nggak expect berawal dari, kita tuh masih sourcing dari blog orang juga, ada juga kita dengar-dengar cerita dari teman-teman kita yang di Jepang, mereka cerita-cerita bagaimana. Dan ternyata setelah itu, konten pop culture di Indonesia, terutama J-pop pun agak lebih besar. Bahkan udah lebih besar lagi gitu kan dengan adanya cosplayer-cosplayer Indonesia juga yang udah go international. Terus juga ada musisi-musisi Indonesia, kalau kita bilangnya Utaite, yang udah dinotis juga sama luar. Kayak gitu-gitu. Jadi, kita bersyukurnya adalah kita memulai konten dari luar yang ternyata akhirnya mainstream di sini. Jadi, kita nggak begitu sulit untuk engage kelanjutannya. Karena kalau misalnya kita mikir, kita dari awal, nggak mungkin nih sourcing dari luar, kita maunya lokal terus. Akhirnya kita mandek. Karena kita nggak ngikutin perkembangan dari luar yang bisa merge ke Indonesia. Contohnya salah satunya, mungkin kalau Tio dan Livia tahu, itu ada satu booming trend baru namanya VTuber. VTuber itu adalah virtual YouTuber. Jadi, mereka kayak kita nih, kayak YouTuber biasa, tapi mereka menggunakan avatar buat engagement dengan orang-orang. Jadi, itu engagement-nya agak unik sih. Jadi, misalnya ngebayangin, kayak gue nih lagi ngomong, tapi mukanya nih bukan muka gue, mukanya muka karakter, karakter anime yang dibuat untuk mereka. Namanya original character. Nah, itu sesuatu yang cukup booming juga dan ternyata sekarang sudah meranah ke global. Bukan cuma Indonesia doang, global. Jadi, ada dua corporation gede, namanya Hololife dan Niji Sanji. Itu mereka berfokus untuk menyediakan platform dan tempat buat para VTuber streamer ini jadi dirinya mereka di VTuber itu. Jadi, mereka bener-bener nggak pernah menunjukin muka asli mereka. Mereka berakting menjadi sebuah karakter virtual yang bisa diajak engage gitu. Jadi, itu sesuatu pengalaman yang unik. Dan kenapa gue ngomongin itu? Karena ternyata dulu kita sempat pernah mau ngebahas juga tentang VTuber ini dengan salah satu corporation itu, tetapi kita belum begitu engage dan ternyata sekarang di Indonesia itu boomingnya kelewat booming. Jadi, itu kita agak terlambat di situ juga sih untuk VTuber itu sendiri. Karena kebetulan kita fokusnya ke konten yang YouTuber biasa mainstream, bukan VTuber tadi. Jadi, kita berusaha sourcing juga dari luar yang ternyata kita berpikir bisa menjadi lokal juga gitu sih. Yes. Kurang lebih. Gue juga baru notice lagi, kalau lu nggak bilang VTuber, gue lupa tuh VTuber. Ternyata memang mereka booming ya sekarang ya. That's a good insight juga buat kita. Thank you, Guru. Keren banget ya. Baru tahu. Mungkin itu bisa kita simpan diskusinya buat next PR talk, deep dive about YouTube. Mungkin kita bahas tentang segmen-segmen YouTube nih dari bukan segmen beritanya ya atau segmen kontennya, tapi lebih ke segmen orang yang melakukannya. Karena ada sebagian besar orang yang mungkin ya tadi VTuber itu mereka pengen, sebenarnya VTuber gue yakin bukan yang mereka nggak mau TNR sih. Gue yakin banget bukan. Tapi karena mereka melihat perspektif atau contoh dari Jepang, yang memang di sana booming dengan penjualan karakter. Di Jepang itu, sebuah karakter itu punya, apa ya gue bilang ya, life cycle, dan punya bisnis model yang gila banget. Hello Kitty aja yang udah dipublish berpuluh-puluh tahun, sampai sekarang masih bisa dijual jadi konten salah satu produk di Singkansen. Ada di situ display-nya. Jadi, itu mungkin yang dijual, bukannya mereka nggak mau TNR. Gue yakin bukan itu alasannya, tapi mereka menemukan satu konsep penjualan karakter yang bisa diaplikasikan ke segmen market mereka. Dan itulah yang dimiliki oleh VTuber yang tidak dimiliki oleh YouTuber-YouTuber lain. Dan ya sah-sah aja, ini adalah industri, dan semua boleh berkreativitas sesuai dengan kreativitas masing-masing. So, pertanyaan terakhir, tapi kayaknya pertanyaan terakhir ini lebih asik kalau nanti gue tanyakan setelah pertanyaan yang akan disampaikan oleh Livia setelah ini. Munggo, silahkan. Ini aku udah penasaran banget sih. Jadi, boleh dijawab singkat aja sih, Kak Ferry, sekarang ini kan yang berkembang itu lebih ke K-pop ya. Nah, mungkin gimana nih dari Kak Ferry sendiri ngeliat pop culture yang dibahas ini kan lebih ke K-pop ya. Apakah ada pikiran, pernah berpikir untuk shifting, kita ngebahas lebih ke K-pop aja atau yaudah, still di J-pop gitu. Oke, untuk K-pop ya, jujur, ini setuju banget sesuatu ranah yang benar-benar booming, dan percaya-gak percaya, sebenarnya kita yang hobi J-pop itu sempat in denial tentang K-pop itu sendiri gitu kan. Jadi, kalau mungkin gue sendiri muncul tiga tahun yang lalu buat bahas hal K-pop, gue jujur akan bilang, aduh gak mau ngikutin deh gitu, kurang tertarik, kurang gimana. tapi sekarang, terutama tahun 2019 kemarin, J-pop sama K-pop itu sebenarnya ada intersection kecilnya. Salah satunya mungkin girl band twice, itu mereka mengeluarkan album JP version. JP itu berarti Japanese version. Nah, Japanese version ini setelah gue sempat denger awalnya di jalan, di kantor juga sempat denger, gue penasaran, ini orang nge-cover atau gimana gitu, karena di Jepang itu salah satu J-pop culture yang cukup terkenal yang kayak tadi gue bilang adalah Utaite, dimana orang itu meng-cover lagu favorit mereka atau lagu yang mereka denger, either itu kebahasa mereka atau dengan style mereka. Jadi, gue mendengar salah satu lagu Hiroaki Kato ya? Hiroaki Kato. Hiroaki Kato, ya, itu salah satu Utaite, tapi kan dia dari Jepang ke Indonesia. Jadi, itu agak reverse, agak reverse dari biasanya nih. kalau biasanya adalah Indonesia ke Jepang. Nah, mungkin salah satu Utaite yang dulu sempat booming itu namanya Reci, dia orang Indonesia yang tinggal di US. Kalau nggak salah namanya Reci, gue agak lupa sih, udah lama nggak ngikutin. Itu dia, jadi orang Indonesia yang meng-cover lagu Jepang, tapi in English, karena dia latar belakangnya American, di Amerika. Jadi, mereka meng-conference hal seperti itu. Nah, itu sesuatu yang unik. Jadi, balik lagi ke soal yang tadi si K-pop itu, gue mendengar lagu Twice, tapi versi Jepang itu menjadi sesuatu yang unik. Akhirnya, gue coba research, ini siapa sih? Kok nadanya enak? Kok enjoyable buat didengar gitu? Padahal, kalau secara nada, gue udah tahu, ini lagu K-pop nih gitu kan, lagu Twice gitu. Tapi gue waktu itu nggak ngikutin. Akhirnya, gara-gara itu, kena earworm. Lagu-lagunya Twice tuh, masuk ke playthrough. Terus kadang buka Spotify, udah nggak buka playlist Weeboo yang biasanya, bukannya playlistnya Toys JP. Kemudian, mempelajari yang lain-lain juga, ada Momoland juga, yang versi JP, dan segala macem. Nah, jadi, itu sesuatu yang ternyata akhirnya ketahuan bahwa ini intersect. Somewhere di antara, itu at least dari music aja tuh udah intersect. Dan ternyata, gue baca-baca juga, gue research lebih dalam, ternyata intersect juga di salah satu konten yang kita udah sering bahas, yaitu games. Kayak contohnya, PUBG, Ragnarok Online, dan juga League of Legends. Oh, LOL. Itu kan ternyata, somewhere di situ tuh ada intersect dengan K-pop juga. Dan salah satunya, kalau di League of Legends itu, ada idol group virtualnya mereka, namanya KDA. Nah, abis mendengarnya itu, ya jadi agak, kecantol istilahnya, ke K-pop juga. Cuman, waktu kecantol ini, karena latar belakang gue sendiri, nggak gitu kuat tentang K-pop, agak ragu untuk eksekusi itu. Akhirnya, Gwi-Gwi sebenarnya punya sister media, yang ini kebetulan masih dipegang sama Tommy juga, temen gue tadi itu. Tapi gue nggak ikutan dalam terjun developmentnya ini untuk saat ini. Karena gue sendiri masih belum begitu pede. Jujur, pop culture itu adalah suatu ranah yang mengerikan, kalau kalian nggak paham. Itu bener-bener mengerikan. Interesting. Why? Kenapa? Contoh paling gampangnya gini, kalau kita bahas J-pop ya, kita mau J-pop nih, yang bagian bener-bener paham dengan yang baru mau terjun itu, bisa diterkam hidup-hidup sama yang udah paham banget. Contohnya, paling gampang, nggak usah jauh-jauh. Naruto, itu kalau kita nggak ngerti-ngerti banget ngobrol dengan orang yang udah, istilahnya, hidup dan matinya itu dengan Naruto, itu kita bakal diterkam hidup-hidup gitu. Apa ya nama istilahnya ya? Gue lupa tuh. Sampai silsilah keluarganya hafal, pacarnya hafal. Betul. Nah, makanya itu akan diterkam hidup-hidup lah sama yang memang bener-bener paham dengan itu. Jadi, pop culture itu ranah yang bener-bener agak ngeri kalau kita bukan mau spesialisasi di situ. Jadi, gue sendiri, untuk K-pop, gue belum begitu terjun banget. Tapi, kita punya sistem media namanya Today K-pop. Itu yang dimanasi sama Tommy dan juga editor yang kebetulan paham tentang K-pop. Jadi, di situ kita ada bahatan tentang BTS, juga Twice, gitu. Cuman, memang untuk project ini, gue belum terjun sedalam project yang di GwiGwi dan juga YouTube channelnya GwiGwi sendiri. Karena kebetulan yang gue bilang tadi, agak ngeri-ngeri sedap kalau terjun ke dunia pop culture yang kita at heart, mungkin kita suka. Kita dengerin lagunya suka. Kemudian, kita follow artis-artisnya pun demen. Mungkin sekarang pun, karena COVID begini, gue mulai terjun juga berusaha nonton dramanya. Drama-drama. K-drama. Tapi, tetap ada bawaan takut untuk maju ke situ. Jadi, ini untuk pertama kalinya, gue gak berani engage sepenuhnya untuk ke konten yang gue belum benar-benar bisa memahami. Itu istilahnya gak perlu 24 per 7. Minimal, selama kita bangun, kita tahu apa yang terjadi. Jadi, gue belum siap ke situ. Dan, ya, K-pop adalah suatu ranah yang sebenarnya mau dibilang baru banget. Enggak. Cuma yang tadi gue bilang, kita udah punya namanya Today K-pop. Itu sister medianya kita yang ngebahas purely untuk pop culture Korea. I see. Jadi, itu yang gue bisa nangkap ini keren seinsitenya. Jadi, sebuah konten yang mendukung industri at large ya. Jadi, dari G-pop yang ternyata G-pop itu kan sebenarnya awalnya music ya. Kalau gue gak salah ya. Dengan dulu boomingnya itu sebenarnya street musician. Jadi, ya, penyanyi-penyanyi jalanan segala macem. Dia yang nge-rap, dia yang nge-band, dan lain sebagainya. Akhirnya, dari musik itu transisi ke anim. Makanya anim belakangan menggunakan band-band besar di Jepang untuk menjadi awareness point atau attention. Makanya gak jarang kalau kalian lihat anim-anim yang kalian tonton itu sebenarnya investasi untuk pembuatan lagunya mahal banget. Karena mereka sangat fokus ke lagu. Dari anim ke manga, manga ke game, game ke movies, dan ke action figures, dan lain sebagainya. Banyak tuh industri yang kena dampratnya. Dan begitu juga ke hip-hop ya. Ternyata gue juga baru tahu ada karakter Korea, hip-hop, di LOL. Salah satu game yang besar juga. Dan bisa gue bilang terbesar loh untuk market multiplayer battleground. Jadi, inilah sebuah industri yang memang dari satu konten pop culture bisa mendukung supporting industry yang lainnya di ranah segmen apapun. Tapi gue harus setuju ketika lo belum paham betul dengan pop culture, dan lo masuk ke sana, ke salah satu segmen pop culture, itu lo akan dapet feedback yang sangat keras dari fans. Karena sebenarnya, kalau menurut gue sih bahasanya gini Fer, ini tuh seperti gue konten, punya hardcore fans-nya, dan ketika lo pengen masuk ke dalam satu komunitas itu, tentunya lo harus bisa blending dong, harus bisa buat diri lo tuh nyebur lah ke komunitas secara seutuhnya. Dan kadang memang ketika lo ngomongnya kurang tepat, atau mungkin insight lo tidak sejalan seperti common understanding di komunitas itu, nah pasti si hardcore fans itu akan bersuara. Dan gue rasa untuk praktisi marketing dan public relations, fans itu, atau fans business itu, itu satu segmen atau satu koin yang harus diperhatikan. Karena di dunia ini, yang bisa mempersatukan manusia, itu hanyalah hobi, dalam konteks apapun. Kalau ngomongin segmen pria, katakanlah, laki-laki, lo gak jauh-jauh dari olahraga. Lo ngomongin sepak bola, basket, bulu tangkis. Dalam sejarahnya, yang gue tahu, setiap teman-teman cowok gue, pasti at least memiliki satu klub yang dia support. That's a fans business, komunitas. Begitu juga wanita. Wanita mungkin lebih fractured lagi, dia ada yang lebih go into music dengan k-popnya sekarang, bisa ke drama mungkin, bisa ke kosmetik, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, ini masalah segmentasi fans. Ketika sebuah agensi PR, marketing, menghandle sebuah produk campaign atau brand campaign, dan ingin dikomunikasikan dengan fans-fans tersebut, tentunya at least harus punya deep dive research lebih dalam tentang segmen industri pop culture tersebut, apa yang disukai oleh fans-nya, jadi tidak hanya sekedar menabrakan kepentingan brand dengan fans yang ingin dituju. Karena kadang fans itu bisa jadi market share yang besar, tapi impact-nya bisa berkebalikan. ketika isu atau informasi yang disampaikan tidak sejalan dengan common understanding di fans club atau hardcore fans tersebut. So itu segedikit insight dari fans business yang menurut gue banyak yang udah sukses seperti JKT48 di Indonesia dan AKB di Jepang sendiri. Gue ada satu pertanyaan penutup berhubung kita sudah rampung satu jamnya, Fer, nanti kalau kepanjangan gue agak susah ngeditnya. tapi ini pertanyaan penutup untuk lu dan mungkin buat kawan-kawan yang ingin memahami tentang YouTube content. So, any tips for us yang sedang memulai atau sedang membangun konten di medium YouTube dan butuh insight tambahan tentang bagaimana mengelola ini dengan baik, boleh dilanjutkan dengan Gwi-Gwi yang ke depannya akan jadi seperti apa nih dengan konten-konten pop culture yang terus berkembang. Silahkan, Buat kalian semua yang masih lagi mau terjun ke dunia YouTube, tenang aja, di sini tuh bukan laut yang isinya hiu semua. Yes, memang betul, kita udah lihat banyak subscriber yang udah lebih besar, banyak yang udah lebih sukses, tapi balik lagi seperti yang gue tadi bilang di awal adalah jangan takut untuk mulai. Salah satu hal yang gue lakukan pertama kali itu bukanlah ngebahas gadget terbaru di tahun ini, yaitu gue ngebuka kotak lama dan gue lihat ini HP masih bagus, mungkin gak ya ada yang nanya ini HP masih berfungsi apa enggak? Dan itu jujur kalau mau dibilang apakah sukses? Enggak, enggak sama sekali. Itu view-nya kecil banget dan sempat yang gue bilang akhirnya down, burn out, dan akhirnya bisa gak sih gue jadi content creator. Tapi kemudian gue berusaha lagi yang gue bilang, gue coba push diri gue lagi untuk YOLO lah istilahnya. YOLO aja, udah tabrak. Kita tahu mungkin gak semua orang suka dengan gaya kita, tapi somewhere out there bisa aja ada yang nyantol, cocok, dia share ke komunitas dia dan akhirnya ternyata kalian dapat audience. A little fun tag aja, salah satu konten yang bikin kita akhirnya menjadi salah satu YouTube yang kontennya adalah tag adalah kita datang ke event launchingnya salah satu brand smartphone di Indonesia cuma gara-gara ada JKT48 di situ. Jadi kebetulan gue kayak, gue penasaran bisa gak ya tembus ke sana lewat JKT48 dan ternyata akhirnya tembus kita bikin konten videonya dan itu dengan cara teryolo yaitu buka HP di depan kamera gue pakai earphone gue ngomong halo gue Pulse dan itu ternyata berubah sampai ke sekarang ini sampai kita hampir menyentuh 13K dan juga udah bekerjasama dengan beberapa brand tekno yang mungkin kalian juga udah cukup kenal. Jadi setiap langkah halo kalian di kamera itu bisa menjadi halo kesuksesan kalian ke depannya tapi ini bukan MLM ya bukan MLM ini content creation jadi jangan takut untuk coba memulai dan kalau misalkan kalian agak apa istilahnya minder dengan style kalian yang sekarang coba aja dengan style kalian itu di improve mungkin juga salah satu cara yang bisa kalian lakukan kalau memang kalian takut untuk langsung menampakkan diri salah satunya contohnya yang tadi gue bilang mungkin yang lagi booming kayak gaya VTuber itu bisa kalian ikutin atau mungkin untuk kita tag reviewer awal itu kita awal cuma memperlihatkan tangan di atas meja buka kotak kayak gitu itu jadi sesuatu yang intinya sih kalau kalian mau terjun ke ranah content creation nyentuh ke micro blogging atau mungkin mau jadi jurnalis ke depannya yang penting itu kalian jangan takut menyuarakan suara hati kalian jadi kalian akan menyampaikan apa yang ada kalian pendam kalian sampaikan aja orang suka gak suka itu belakangan yang penting kalian menyampaikan dulu nah percaya gak percaya orang gak suka aja bisa bikin viral ya buat yang mau terjun ke youtube content creation ya youtube terus content creation dan mungkin bercita-cita untuk menjadi influencer jangan takut mulai tapi kalian juga jangan terlalu mimpi dengan iming-iming yang kesannya tuh bagus banget untuk future-nya karena influencer itu terkadang terlihat happy di depan tapi sebenarnya perjuangan kita di belakang itu sampe ngos-ngosan sampe bener-bener capek juga untuk mikirin gimana caranya mengeksekusi konten dengan baik apalagi kalau kalian udah kerjasama-sama brand itu tanggung jawabnya lumayan besar karena nama brand itu bisa menjadi bagus banget atau jelek banget karena kalian tapi yang tadi gue bilang makanya jangan takut bahkan yang jelek pun bisa bikin kalian dinotis kurang lebih sih kayak gitu cool thank you very thank you banget untuk gue-gui sudah hadir di PR Talk Podcast dan Youtube di channel kita VR PR Agency jadi ada sebuah terminologi yang sangat menarik yang harus gue ceritakan ke teman-teman terkait dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini konten kreator konten kalau menurut gue sih ya itu adalah jejak dari kehidupan lu apapun itu mau dalam bentuk tulisan artikel yang lu simpan dalam diary that's a content mau dalam bentuk tulisan yang masukkan ke microblock atau taruh di forum-forum seperti kaskus atau forum apapun lain to this that's a content also kalau sekarang terkenal dengan quora kalian bisa jawab jawab pertanyaan that's a content Youtube podcast that's content konten adalah jejak kehidupan seorang manusia gue meng-encourage teman-teman untuk bisa mendapatkan freedom untuk membuat konten dalam konteks apapun mau itu dalam konteks teknologi pop culture PR marketing seperti apa yang kita lakukan pada intinya adalah membuat konten itu proses proses menaruh jejak kehidupan kalian ke sebuah medium yang bisa jadi insight ke orang lain mungkin tidak untuk tenar tapi at least untuk memberikan dampak ke orang lain dan lebih besar lagi dampak ke brand atau partner yang bekerjasama dengan kalian so that's the impact of content how you put your life on the platform yang bisa dikonsumsi oleh orang lain semuanya gak harus baik dari awal kalau kalian ngeliat youtuber-youtuber besar dan gue yakin very dengan gui-guinya kalau kalian scroll lagi semua videonya pasti ada yang viewernya di bawah seratus dan that's normal that's logic karena kalian mulai dari tahap nol sampai ke level seratus itu dulu tapi yang paling penting adalah find your voice setiap perjalanan hidup seperti gui-gui yang awalnya membahas tentang pop culture di Jepang khususnya untuk orang-orang yang tidak bisa tinggal di Jepang dan sekarang sudah mulai transisi sedikit-sedikit ke G-pop dan sedikit-sedikit ke teknologi reviewer itu adalah proses mereka mencari suaranya find your voice pada intinya ketika kalian membuat konten tentunya suara itu penting untuk dikenali suara apa yang ingin didengar oleh publik jadi buat para konten kreator jangan patah semangat karena perjuangan kalian pasti akan menghasilkan sesuatu pada akhirnya keep motivating yourself and find your voice challenge terakhir untuk Ferry tolong tutup sesi kita dengan bagaimana lu menutup Gwi-Gwi channel silahkan oke semuanya sekian dulu video kali ini terima kasih udah join di We Are PR Talk bersama We Are PR Network dan juga GwiGwi.com yang pasti kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk di like di kedua-duanya di We Are PR Network dan juga di GwiGwi.com terus juga jangan lupa subscribe ke channel dua-duanya juga We Are PR Network dan juga GwiGwi.com terus follow juga social media kita namanya sama We Are PR Network dan GwiGwi.com thanks for watching stay safe stay healthy and have a nice day Ferry signing out bye-bye bye-bye everyone see you on the next Wednesday 7-8pm live podcast PR Talk on the Facebook We Are PR Network see you guys bye-bye bye-bye semuanya as n g Terima kasih.